selamat menikmati ya sebetulnya saya memenuhi undangan yang sudah lama tapi alhamdulillah hari ini undangan itu masih berlaku dan saya sempatkan untuk bersilaturahmi kepada keluarga besar VR ya termasuk adalah 107,5 FM ini oke baik nah Ambu ini di menjelang akhir ya masa jabatan Ambu yang mungkin 2 bulan ke depan barangkali ya sampai September oh sampai September ya, sampai September tentu ada beberapa hal yang sedang sangat menjadi fokus begitu ya tentang pembangunan di Purwakarta namun sebelum kita bicara tentang fokus pembangunan yang tentunya dikejar sampai September nanti menjelang masa akhir jabatan cerita-cerita dulu tentang giat pacar lebaran Ambu lebaran dimana, apa saja kegiatan pacar lebaran ada open house juga kah begitu? kemarin kita tidak, tidak ada open house waktu lebaran hari ini atau lebaran tahun ini tidak ada open house biasanya sih adalah terbatas walaupun terbatas tapi tahun ini sepertinya sesuai dengan arahan dari pusat kita tidak melaksanakan open house jadi mungkin di kesempatan yang baik saya ingin menyapa ya kepada pendengar semuanya dimanapun berada saya Anerata Mustika, Upati Purwakarta menyampaikan Minal Aydin, Bapak Aydin, mohon maaf lahir dan batin mumpung masih suasana lebaran ya masih sawal ya masih sawal, lidah saya masih terasa opor ayamnya itu dia, masih ada sisa nastar juga iya, ketupatnya masih ada gitu ya terus kemudian ya banyak lah jadi momentum lebaran itu adalah hal yang sangat ditunggu bagi saya karena disitu saya punya kesempatan untuk bertemu dengan keluarga besar jadi kemarin itu pas hari hanya saya masih di Purwakarta karena memang harus melaksanakan sholat ayat dengan masyarakat Purwakarta di alun-alun pajajaran pasanggerahan nah sore baru saya pergi ke Cianjur karena rumah orang tua masih di Cianjur dan jaraknya tidak begitu jauh dengan Purwakarta karena perbatasan kecamatan Maniis Purwakarta dengan kecamatan Cikalongkulon nah kebetulan tetanggaan juga gitu kan jadi tidak terlalu jauh, satu jam setengah lah sudah sampai ke rumah orang tua kebetulan ibu masih ada kemudian saya juga nyekar ke makam papa, palmarhum gitu kan bertemu dengan sanak saudara selebihnya adalah foto dan bergosip gitu aja lah foto dan bergosip pendengar PR ya nah ini di sisa masa jabatan sampai September nanti sejauh ini atau dalam rentang waktu ini apa yang sedang menjadi fokus atau konsentrasi penuh dari ambu ini apa saja yang sedang diupayakan di Purwakarta? sebetulnya sudah dalam perencanaan kita rencana kerja perangkat daerah atau RKPD sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam perencanaan APBD tapi intinya adalah mengejar ketertinggalan daripada 2 tahun imbas adanya pandemi COVID-19 terutama dari infrastruktur karena kan kalau infrastruktur itu proses atau mekanisme sampai pada tahap selesainya itu kan panjang dari mulai lelang perencanaan dulu setelah perencanaan kemudian lelang kegiatannya dulu gitu kan setelah itu baru pelaksanaannya bahkan seperti jembatan itu karena setiap tahun saya bangun jembatan tahun ini akan dibangun jembatan Cikanyayang yang menghubungkan desa Ciririp dengan Sukasari ini adalah lingkar baratnya Purwakarta gitu ya jadi ujung barat Purwakarta perbatasan dengan Kerawang dan Bogor serta Cianjur aksesnya memang belum terlalu baik gitu ya karena dulu terisolir tapi beberapa tahun ini sudah bisa dilalui dengan akses darat yang memadai dengan jalan betonisasi ada satu jembatan yang kita akan bangun di sana setelah tahun kemarin juga kita bangun jembatan Cibayongbong yang menghubungkan desa apa namanya tuh di Maniis dengan desa Sukasari dengan kesembatan Sukasari gitu nah itu kan perlu proses ya jembatan itu prosesnya panjang jalan juga kalau hot mic mungkin agak pendek ya gitu tapi kalau betonisasi justru ada proses yang begitu panjang di sisa ini saya mendorong itu untuk dilakukan percepatan jadi percepatan kemarin sudah ada sekala prioritas untuk dilakukan di beberapa bulan ini harus selesai lah istilahnya gitu harus selesai ya mudah-mudahan bisa sampai pada September di beberapa kegiatan infrastruktur jalan terutama kecuali jembatan memang tidak bisa karena itu sudah direcanakan sampai akhir tahun nah ini kalau bicara tentang target pembangunan infrastruktur dari masa jabatan Ambu gitu ya sampai nanti di September tapi karena ada dua tahun disana ada COVID begitu ya mungkin refocusing anggaran dan lain sebagainya ada berapa persen yang harus dikejar Ambu sampai nanti akhir masa jabatan kurang lebih jadi sebetulnya kalau melihat dari persentase kemantapan jalan tahun 2017 dan 2018 Purwakarta pernah sampai pada persentase 87% nah hari ini terakhir dirilis oleh DPUTR Purwakarta memang ada penurunan yang cukup besar kalau dari nilai kalau persentase memang kecil tapi sebenarnya kalau dinominalkan itu perlu anggaran yang begitu besar yaitu dari 87 itu hari ini kemantapan jalan di Purwakarta hanya 84% jadi 3% lah kurang lebih ya 83-84 nah 3% itu memang kalau persentase kecil tapi kalau panjang jalannya itu lumayan dan kalau dinominalkan dengan anggaran itu juga besar gitu mungkin tidak bisa terkejar dalam jangka waktu satu tahun anggaran ini gitu nah kenapa ada penurunan selain dari tadi 2 tahun tidak bisa dilakukan pemeliharaan pembangunan peningkatan gitu ada juga memang jalan-jalan yang masa usianya sudah habis gitu jadi masa usia itu misalkan hot make hot make itu kalau jalan dengan apa dengan kondisi hot make itu paling 4-5 tahun kalau yang kemudian digunakan dengan tonase kendaraannya yang wajar jadi tidak melebihi daripada tonase ketentuan nah kalau beton itu lebih panjang lagi lah bisa maksimal 9-10 tahun itu pun kalau digunakan juga sesuai tonasinya sesuai dengan apa dengan kapasit penuntukannya betul nah kebetulan di tahun 2020 2021 2021 dan 2022 ini banyak usia jalan yang sudah selesai gitu kan nah harusnya kan kemarin itu dilakukan peningkatan lagi pembangunan lagi itu tidak dilakukan jadi memang jalan banyak yang apa kemudian yang rusak gitu kan sebelum saya menjabat pun kan sudah ada PR 13% gitu kan jalan yang belum diperbaiki sekarang malah nambah lagi dengan penurunan kemantapan jalan dari 87% menjadi 84 lah kurang lebih 4% gitu tapi itu menjadi tantangan sebuah tantangan bagi saya ya mudah-mudahan kita mengejarlah di anggaran tahun ini bisa naik 1% lah jadi 85% gitu kan walaupun yang 2% itu sepertinya akan sulit dikejar dengan kemampuan anggaran kita yang terbatas apalagi tahun ini ada kebijakan nasional yang mana kita tidak mendapatkan DAK untuk fisik jalan karena DAK itu diberikan kepada mereka yang kemantapan jalannya di bawah 70% sedangkan Purwakarta itu kemantapan jalannya sudah di atas 70% jelas itu kita tidak mendapatkan DAK fisik untuk infrastruktur jalan nah kemudian selain infrastruktur terutama pasca pandemi isu yang yang menguat di berbagai daerah begitu adalah pembangunan ekonomi ini yang ingin saya tanyakan bagaimana pemulihan ekonomi di Purwakarta apakah berjalan sesuai dengan harapan dengan target seperti apa ya Bu ya Alhamdulillah yang pertama adalah ini waktunya kita hari ini berbenah gitu ya untuk mendorong tadi program nasional sebetulnya dan selaras dengan program kita yaitu pemulihan ekonomi dimana ekonomi masyarakat pasca pandemi itu ada penurunan yang sangat sedipikan nah tetapi Alhamdulillah data terakhir dari indikator makro kita menunjukkan angka-angka yang cukup baik misalkan angka kemiskinan sudah turun kemudian juga dari dua digit sekarang menjadi 8,4% angka pengangguran juga tadinya di atas 10% kita Purwakarta sekarang sudah 8,7% sejalan dengan investasi yang masuk ke Purwakarta cukup tinggi di tahun 2022 kemarin kita mencapai 149% investasi yang masuk ke Purwakarta dari target yang sudah ditetapkan oleh pusat melalui Kementerian Investasi dan BKPM Republik Indonesia dengan sejalan dengan itu tentu membuka peluang untuk masyarakat bekerja di sektor tersebut gitu ya kemudian juga UMKM ini yang paling penting karena UMKM itu tergantung dari kunjungan pariwisata Purwakarta gitu kan misalkan karena kalau Purwakarta kan terkenalnya dengan kulinernya gitu kan dengan wisata alamnya gitu kan nah wisata alam itu tentu akan berimbas terhadap pelaku UMKM di sekitarnya gitu maka kenapa sektor pariwisata kita kita dorong kita berharap bahwa air mancur si Baduga yang kemarin itu mengalami berbagai kendaraan teknis karena ada kerusakan kerusakan yang terjadi akibat masa kemarau panjang di tahun 2019 hingga alat-alat apa namanya tuh yang ditanam di air itu itu memuai gitu ya karena tidak terendam dengan air nah itu perlu anggaran yang cukup besar waktu itu kemudian juga debit air yang tidak stabil itu menyebabkan juga apa ya mendorong atau menyebabkan kendala-kendala gitu teknis lah untuk kemudian bisa dinyalakan gitu kita sudah melakukan perbaikan di dua tahun terakhir ini secara nyicil gitu ya sesuai dengan kemampuan agaran kita kenapa air mancur seribaduga itu kita dorong untuk dihidupkan kembali karena itu menjadi pusat gitu ya pariwisata Purwakarta walaupun sebetulnya kalau melihat data hari libur Idul Fitri kemarin itu kunjungan wisatawan ke Purwakarta itu lebih daripada 140 ribu wisatawan gitu satu minggu berarti ya Idul Fitri itu dan paling banyak rekor yaitu kuliner Sate Marangi Ibu Haji Yafi yang kedua itu ada pemandian Taman Batu di Bojong dan yang ketiga adalah Cikaupak gitu kan itu mendominasi kunjungan wisatawan di satu minggu terakhir ini liburan Idul Fitri gitu kita berharap kunjungan wisatawan akan seperti tahun-tahun sebelumnya sangat banyak itu akan berdampak terhadap pelaku ekonomi kecil dan mudah-mudahan juga meningkatkan ekonomi masyarakat gitu di luar itu sepertinya sebetulnya banyak hal yang harus kita lakukan gitu tapi ya tadi tahap demi tahap pemulihan di segala sektor kita lakukan baik pendengar PR kita di studio PR FM masih bersama dengan Bupati Purwakarta ada Ambu Anir Atnamustika pendengar PR Ambu selain tadi infrastruktur kemudian juga ekonomi yang terimbas oleh COVID-19 selama dua tahun yang tidak pernah kita duga tentunya SDM ini tentu juga terdampak anak-anak sekolah kemudian juga mungkin program-program peningkatan SDM yang sudah dicanangkan pun boleh jadi terhambat karena terbatasnya ruang pertemuan terutama secara langsung ketika tiba-tiba pandemi melanda bagaimana terkait dengan pengembangan SDM di Purwakarta sejauh ini sebetulnya kalau melihat dari IPM kita itu IPM itu kan ada tiga indikator salah satunya adalah pendidikan nah di 2023 kemarin terakhir tahun terakhir itu dirilis BPS kita cukup signifikan ya peningkatannya artinya bidang pendidikan sudah bisa menyesuaikan dengan kondisi hari ini walaupun memang tidak merata misalkan di pelosok-pelosok pedesaan jelas terhambat dengan jaringan apa namanya itu internet yang kurang memadai fasilitas yang tidak lengkap tidak seperti di beberapa wilayah perkotaan misalkan itu menjadi ditatangan dari dinas pendidikan tapi selama ini pendidikan di Purwakarta itu berjalan dengan sangat baik hari ini sudah sepertinya sudah normal sudah normal kemudian yang ada adalah bahwa Purwakarta punya potensi industri kita punya tujuh juna industri di tujuh kecamatan itu nah bagaimana anak-anak kita disiapkan supaya bisa direkrut dalam dunia industri tersebut jadi jangan jadi tamu di rumah sendiri yang akhirnya diisi oleh orang luar Purwakarta migrasi begitu tinggi data dari disdukcapil itu menunjukkan peningkatan yang sangat tinggi migrasi ke Purwakarta gitu jadi apa namanya itu dengan UMK Purwakarta yang cukup tinggi juga nomor tujuh terbesar di Jawa Barat gitu ya tentu itu menjadi daya tarik orang untuk berdatang ke Purwakarta dan bekerja nah daya saing itu harus harus menjadi fokus kita dengan melakukan tadi untuk dina pendidikan lebih mengarah kepada vokasi gitu atau pasca pendidikan SLTA kita siapkan juga pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan oleh anak-anak kita supaya mereka siap untuk bekerja dan masuk dunia yang memang punya potensi di Purwakarta ya pendengar 107,5 PRFM Terima kasih Anda masih bersama kami di PRFM dan pendengar PR kita masih bersama dengan Bupati Purwakarta yang hadir langsung di studio PRFM bersama dengan Ambu Aneretna Mustika Ambu kemarin di Purwakarta ini mungkin juga sempat menjadi perbincangan boleh jadi seluruh masyarakat Indonesia begitu ya ada hal terkait dengan persoalan izin tempat ibadah Ambu ya nah ini supaya masyarakat juga memahami begitu ya tidak simpang siur informasinya supaya tidak ada suuzon juga begitu ya mungkin ini bisa dijelaskan sebetulnya seperti apa situasinya saat itu baik terima kasih jadi sebetulnya saya sudah menyampaikan ya di beberapa kesempatan kepada teman-teman media gitu bahwa itu bukan tempat ibadah tetapi itu adalah gor gor seperti tempat untuk olahraga gitu ya di di kebun sekitaran warga di desa Ciwangi kecamatan Bungursari tetapi bangunan itu atau gor itu digunakan oleh saudara-saudara kita untuk melaksanakan ibadah nah beberapa waktu yang lalu adanya pengaduan dari warga sekitar gitu kan yang sempat viral itu kan di medsos gitu kan nah kita mediasi kenapa saya bahasanya kita karena Pemda tidak sendiri disana ada FKUB kemudian Pemda melalui Bapelit Bangda juga ada juga dari jajaran keamanan TNI Pori kemudian kecamatan BBC dan juga desa Ciwangi gitu kan kita kemudian beberapa kali melakukan pertemuan untuk menemukan titik temu gitu supaya tidak terjadi konflik yang tidak diharapkan gitu kita tetap ingin menjaga kondusivitas Purwakarta nah setelah beberapa kali pertemuan bahkan dilaksanakan di kantor saya dua kali gitu ya di aula Janaka dan di kantor apa rapatnya Pak Sekda waktu itu sampai malam hadir FKUB dari Provinsi Jawa Barat itu adalah pertemuan yang ke enam kalinya setelah pertemuan di desa dan di beberapa tempat itu tidak menemukan titik temu gitu kan tadi dasarnya adalah kita ingin menjaga kondusivitas Purwakarta yang akhirnya kita melayangkan surat permohonan kepada apa badan kerjasama gereja di Purwakarta untuk mencari solusi apakah saudara-saudara kita bisa untuk beribadah di gereja yang sudah memang ditetapkan itu sudah artinya sudah mempunyai perizinan di Purwakarta sendiri ada 19 gereja gitu yang sudah ada nah akhirnya ada beberapa alternatif yaitu di gereja Isa Almasih di desa Cibening yang memang dekat dengan lokasi Desa Ciwangi tersebut gitu kan saya ketemu dengan apa pimpinannya waktu itu kita undang ke Pemda apakah boleh nah ternyata dibolehkan waktu itu hanya memang apa namanya teman-teman yang di saudara sekitar kita itu yang di Ciwangi menginginkan beribadahnya pagi hari sedangkan pagi hari itu padat digunakan oleh jemaat yang memang mempunyai aslinya di situ gitu kan kalau siang itu ya dibolehkan waktu itu yang akhirnya kita terus melakukan mediasi gitu ya dengan berbagai pihak gitu waktu itu yang kemudian dengan terpaksa saya lakukan penutupan sementara jadi penyegalan itu dasarnya adalah PP nomor 6 untuk melaksanakan undang-undang 28 kaitan dengan kelayakan bangunan fungsi dan bangunan gitu kan jadi PBG lah gitu harus ada perizinan gitu dasarnya itu kemudian kita tutup untuk sementara dan saudara-saudara kita itu dialihkan ibadahnya di tempat yang lain untuk sementara sekarang sudah ada tempat yang lain dan kita himbau supaya kemudian mengurus perizinan kalau memang gor tersebut akan digunakan untuk tempat beribadah atau gereja gitu tentu mengacu kepada regulasi yang ada gitu jadi kronologisnya memang seperti itu tapi saya juga kaget tidak menyangka tiba-tiba kemudian yang viralnya adalah Bupati Perakatan menyegel gereja karena memang itu bukan gereja gitu kan tapi ya tidak apa-apalah kita juga memahami gitu kan apalagi saya beberapa bulan ini kan selalu berita-berita saya itu viral banyak hoax banyak berita ini gitu ya tapi saya nerimalah saya ikhlas karena saudara-saudara kita juga tahu badan kerjasama gereja juga kita sudah libatkan FKUB Provinsi Jawa Barat juga kita sudah libatkan waktu itu dalam proses mediasi tersebut gitu kan kalaupun kemudian berita menjadi simpang siur saya kira kita perlu memahaminya dari sisi yang lain gitu kan kalau saya hari ini mungkin secara politis kemudian imbas juga dan atau memang banyak informasi yang tersampaikannya itu kurang tepat jadi kesempatan ini sangat baik terima kasih seperti itu kronologisnya kita sudah laporkan baik secara tertulis maupun secara lisan ke menterian ke menteri agama juga gitu kan kemudian juga ke stakeholder yang lainnya termasuk adalah FKUB Provinsi Jawa Barat yang pasti sekarang sudah clear sebetulnya dari awal juga sudah karena solusinya sudah ada teman-teman kita waktu itu juga langsung diberikan tempat untuk beribadah di tempat yang lainnya gitu jadi tidak mengganggu ibadah mereka baik ini saya ingin membacakan ada satu interaksi dari pendengar PR dari Kang Kurnia Bu Anne saya sangat suka sekali Satemarangi Purwakarta tapi sayangnya sekarang kalau naik kereta itu tidak bisa langsung pulang pergi dari Bandung karena jadwalnya berubah nah tolong Bu dibantu koordinasi dengan PT KAI semoga bisa membuka lagi jadwal kereta pulang pergi dari Bandung di hari yang sama karena saya yakin akan meningkatkan pariwisata ke Purwakarta juga dari Bandung itu keren itu saya baru tahu mohon maaf karena jarang naik kereta juga ya tapi itu keren itu masukan yang luar biasa segera kita akan melayangkan seperti usulan supaya juga ada ada dukungan kepada sektor pariwisata dan memudahkan orang yang ingin mobilenya itu tiap hari ada jalur kereta api terima kasih kalau diingatkan nah ini Kang Kurnia ditunggu saja nanti kabar baiknya ya ini akan segera koordinasi dengan PT KAI mudah-mudahan bisa wah uih ya kalau kangen Satemarangi begitu ya pasti ke ini ya apa ke Plered itu wisata kuliner Satemarangi Plered baik nah beralih ke hal yang lain Ambo ini kan Ambo ini kan bupati pertama wanita di Purwakarta juga dalam usia yang relatif sangat muda begitu ya ketika menjadi bupati pertama bagaimana rasanya kemudian yang kedua apa tantangan-tantangan yang dirasakan dan termasuk juga respon dari masyarakat yang mungkin baru pertama nih dipimpin oleh seorang wanita meskipun memang di Indonesia presiden saja kita pernah punya presiden wanita sebetulnya bukan hal yang baru tapi di Purwakarta sendiri kan memang Ambo yang pertama bagaimana ceritanya sebetulnya jadi bupati gak pernah ya sedikitpun saya bermimpi waktu itu tapi karena saya sudah ditugaskan oleh partai saya kemudian juga saya juga disupport oleh kalau sekarang mantan suami gitu kan ya dulu akhirnya bismillah gitu ya dinamika politik lah waktu itu proses pemilihan banyak tantangan yang menolak juga banyak yang mendukung juga lebih banyak tapi tidak apa-apa setelah dijalani juga saya kaget karena saya tidak pernah punya pengalaman untuk di birokrat atau di politik gitu karena saya lahir dari ibu rumah tangga piur gitu saya bukan politisi saya tidak pernah jadi fungsionaris aktif di partai politik itu gak pernah ujung-ujung gue ujung-ujung gue pokoknya karena saya seorang istri politisi tetapi karena sudah ditugaskan diberi kepercayaan ya saya jalani gitu kan walaupun tantangan terberatnya tahun pertama itu tiba-tiba kan saya hamil gitu kan jadi harus membagi waktu hamil pada usia yang taruhlah tidak risiko tinggi ya tidak produktif lagi gitu jadi di satu sisi saya harus menjalankan penyesuaian bekerja di satu sisi saya harus menjaga kandungan saya waktu itu nah syukur Alhamdulillah Allah memberikan kekuatan kepada saya saya bisa menjalani itu nih yang sekarang tumbuh menjadi anak yang sehat usianya sudah 4 tahun lincah sekali terima kasih dan aktivitas saya menjadi bupati ya tadi penuh tantangan iya apalagi saya tidak pernah berpikiran bahwa pandemi covid akan melanda gitu artinya dengan kondisi yang normal saja belum tentu saya mampu untuk menjalankan gitu kan kalau melihat tadi pengalaman saya tidak punya gitu tetapi tadi karena saya punya niat yang baik insyaallah gitu sudah diniatan ya Alhamdulillah hari ini masih bisa kita jalankan roda pemerintahan sudah baik saya menjalankan program tentu seperti yang lainnya infrastruktur dan superstruktur tata kelau pemerintahan kita banyak diapresiasi oleh provinsi dan pusat terutama kementerian-kementerian dengan banyaknya pengakuan dan penghargaan yang diterima oleh saya gitu kan nah kemudian infrastruktur seperti jalan dan fisik yang lainnya itu menjadi tantangan tersendiri dan Alhamdulillah kondisi pura kata sangat baik dan kondusif tidak pernah lagi terdengar demo-demo di mana-mana tidak seperti dulu gitu kan ini artinya bahwa masyarakat betul-betul support dan mendukung penuh saya menganggapnya begitu lah gitu dengan tidak adanya apa namanya itu demo-demo itu saya menganggapnya bahwa masyarakat mendukung penuh mudah-mudahan juga bisa berkontribusi untuk melakukan pembangunan di Purwakarta oke baik ya pendengar PR di bagian terakhir kebersamaan kita di perbincangan sore hari ini bersama dengan Bupati Purwakarta ada Ambu Anderata Mustika di studio PRFM ini ternyata ada pendengar PR yang titip pertanyaan ya Ambu ini terkait dengan rencana Ambu ke depan nah ini kan beberapa bulan lagi ke depan akan segera selesai sebagai Bupati Purwakarta nah ini dari Kang Yusril Bu ada rencana maju di Pilwalkot kota Bandung atau maju ke Pilkada Jabar atau saya tambahkan atau akan mencalonkan lagi di Purwakarta ini sekaligusnya bagaimana Ambu itu pertanyaan yang sulit sebetulnya harus saya jawab karena itu banyak hal yang memang harus proses yang harus dilalui tapi ada intinya bahwa saya hari ini menjadi kader partai baru beberapa waktu yang lalu saya diakui sebagai kader partai saya partai Golkar tentu saja dan tentu sebagai kader kita menunggu perintah dan arahan dari partai dimanapun tempatnya saya akan terima itu kalau misalkan harus melanjutkan Purwakarta tentu partai tidak gegabah sudah disampaikan bahwa elektabilitas yang tinggi itu menjadi syarat yang utama tetapi tetapi memang karena jedanya begitu tinggi kemarin saya juga ingin berkontribusi untuk perorehan suara partai di pemilu kalau saya sih sebagai kader saya nunggu perintah dari partai sejauh ini dari partai pengusung ada 6 partai kalau tidak salah ketika dulu naik menjadi Bupati Purwakarta belum ada perbincangan lagi sejauh ini atau masih solid kah di 6 partai itu saya kira kalau politik itu dinamis ya Pak jadi tentu pengusung itu juga ada yang masih komitmen ada juga yang enggak dan saya memahami perbedaan itu hal yang sangat wajar kalau di politik betul tapi hari ini saya enjoy dengan kesendirian saya hari ini saya punya banyak waktu dan fokus tadi untuk mengejar ketertinggalan dari tarikh-tarikh pembangunan Purwakarta jadi saya fokusnya itu saja kalau tiba-tiba partai menugaskan maju deh jadi gubernur Jawa Barat gitu kayaknya itu sepertinya itu mimpinya terlalu tinggi masih banyak kader-kader yang lebih apa lebih mumpuni saya tahu itu saya tahu betul itu dan kalau saya kan masih ya kalau disebut anak bawang anak bawang lah Pak gitu kan saya mencintai sangat mencintai Purwakarta sudah jadi kalau ditugaskan untuk mimpin Purwakarta lagi mungkin lebih siap gitu ya saya harus mempersiapkan diri dengan tadi syarat elektabilitas harus tinggi terakhir Ambu untuk penutup kita di perbincangan sore hari ini mungkin ada hal yang ingin disampaikan untuk pendengar PR mungkin juga ada warga Purwakarta yang juga saat ini sedang menyimak silahkan baik terima kasih kepada pendengar PR FM sangat senang sekali bisa bersilaturahmi hati-hati di jalan yang memang mengambil perpanjangan cuti karena masa masa liburnya jadi agak panjang kemudian juga terima kasih sudah menjaga Purwakarta tetap dalam keadaan kondusif mari kita bersama membangun dan menjaga Purwakarta yang kita cintai terima kasih warga Jawa Barat juga yang selalu berkunjung berwisata ke Purwakarta jangan lupa nanti yang ingin makan satemarangi bakakak dan kuliner enak-enak yang lainnya di Purwakarta dan mampir berwisata alam ke Purwakarta yang memang sangat banyak spot-spot yang menarik mudah-mudahan nanti Bandung Purwakarta bisa PP lewat kereta tadi ya itu tadi masukannya keren itu luar biasa segera saya tindaklanjuti Ambu terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir di PRFM selamat kembali lagi langsung ke Purwakarta mudah-mudahan perjalanannya lancar sehat selalu dan salam untuk keluarga terima kasih baik ya pendengar PN selamat menikmati